Ini saya bersama Pak Agus Dian Rajap, bersama TWS News. Ini sudah berada di Bandara Cilik Ribut, Palangkaraya. Tujuan ini Mubis Iwo 2 di Jakarta. Dan sekaligus kami ingin mengonfirmasi beberapa kasus yang ada di Kabupaten Berita Utara. Ini kami sudah ketemu dengan beberapa kawan-kawan media dari Kalimantan Tengah. Dan ini juga bersama Long Delhi, PW Iwo, Provinsi Kalimantan Tengah. Kami sudah masuk di ruang terakhir Bandara Cilik Ribut di Kota Palangkaraya. Ini bersama Rekan-rekan media yang tergabung di Kota Wartawan Online, Kalimantan Tengah. Pesawat Boeing 737-800 dilengkapi dengan delapan pintu dan jendela darurat. Dua pintu darurat di kabin bagian depan, empat jendela darurat di kabin bagian tengah, dua pintu darurat di kabin bagian belakang. Pesawat Boeing 737-800 dilengkapi dengan delapan pintu dan jendela darurat di kabin bagian depan. Pesawat Boeing 737-800 dilengkapi dengan delapan pintu dan jendela darurat di kabin bagian depan. Mungkin ini situasi kami di atas udara. Ini udah tinggi sekali peng daratnya. Kami sudah hampir lepas nanda Mendarat di Bendara Soekarno Jakarta Kami sudah berangkat dari Kabungan dari Ikatan wartawan online yang ada di Kalimantan Tengah Nih, sudah tahu nama-nama Teman ini siapa-siapa belum tahu lagi Nasibnya wartawan Kami dari Barito Timur, saya Ahmad Parjan, Bang Jali biasa dipanggil Bang Jali dari Barito Timur Ini dari Iwo juga ya Kota Bang Raya Profesi Kiliman Tengah Iwo Pb-nya ya Bang? Pw-nya Terima kasih, dengan Bang siapa? Bang Iwan Bang Iwan, kalau yang Sama-sama kawan sebelah ya Pedinya di Barito Timur Nah kalau ini, dengan Bang siapa ini? Bang Irfan Bang Irfan Barito Selatan Dari PD, PD Barito Selatan PD Barito Selatan Ketua ya? Ketua, dimulai ketua Nah ini ketua juga Ini ketua Ketua Ada senior wartawan kita dari Muara TW Barito Utara Bang Agustian Rajak Ketua semua Terima kasih Kami dari Kami langsung di Tidangkan di Oh iya 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 Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Bagi kita semua Salam kebajikan Namo Buddhaya Yang kami hormati Yang kami hormati Kami hormati Para pendiri Iwo Yang kami hormati pula Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Bapak Jody Yudono Tentu saja Yang kami sayangi Dan sangat Kami banggakan Seluruh Ketua Sekretaris Bendahara Dan jajaran Pengurus Pusat Wilayah Wilayah Dan daerah Ikatan Wartawan Online Se-Indonesia Acara ini Akan dilanjutkan Dengan Pramubes 2 Iwo Rekam Pendaftaran Peserta Dan juga Pembahasan Tatip Mubes 2 Iwo Acara ini Dipimpin oleh Ketua Steering Komiti Yang juga Menjabat Sebagai Ketua PW Sulawesi Selatannya Bang Zulkifli Tahir SA Yang mana sih Bang Zulkifli Coba Mungkin bisa Dada-dada Iya Biasanya Dipanggil Dengan sebutan Bang Jule Baik Dengan demikian Berakhir tugas Saya sampai disini Saya ucapkan Selamat Berpusyawarah Dengan tenang Damai Bersahaja Penuh rasa Persaudaraan Dan juga Kasih Saya Saya Iyah Agung Sari Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Kami kaget Bang Jule Sejauh Selamat 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 Ikatan Wartawan Online Ikatan Wartawan Online Kami warga negara Indonesia Kami warga negara Indonesia Yang tergabung dalam Organisasi Profesi Ikatan Wartawan Online Berjanji Yang tergabung dalam Organisasi Ikatan Wartawan Online Berjanji Satu Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Wartawan Online Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dua Mematuhi Godai Etik Wartawan Online Mematuhi Godai Etik Wartawan Online Tiga Tunduk pada Undang-Undang Pers Tunduk pada Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 Nomor 40 tahun 1999 Empat Menjaga keuntungan negara kesatuan Republik Indonesia Menjaga keuntungan negara kesatuan Republik Indonesia Dengan cara yang mudah Dengan cara yang mudah Mewartakan faktor Yang sesungguhnya Terima kasih Semoga Ibu akan tetap berjaya sepanjang masa Yang sesungguhnya Dalam Mars Ibu Tadi Besok Mesti dikasih Ini adalah legasi Saya dan Kimi Kimi itu musisi dari Balembang Lagu Mars ini Jadi legasi kita semua Sampai kapan Yang mudah-mudahan bisa dipakai Supaya apa Supaya kita tetap ingat Peran kita sebagai waktawan Tidak hanya sekedar mencari makan Tetapi di samping kanan Kiri kita Ada kawan-kawan kita Ada tetangga kita Yang perlu kita pikirkan juga Setuju? Setuju Ini itu luar biasa Jasyatnya Jadi Ibu ini Betul-betul dibangun dari Sebuah Perjuangan yang luar biasa Sebenarnya nanti saya ungkapan juga bahwa Ketika saya di Namanah untuk memilih Ibu ini Saya diwansi Banyak sekali Yang pertama Uang kasih yang kosong Uang kasih yang kosong Kemudian kawan-kawan baru Yang tidak pernah saya kenal sebelumnya Maka di dalam perjalanan itu Kawan-kawan ini Yang di PP Itu pada keluar Karena memang gak Gak saling memaham Gak saling mengenal Dengan baik Maka jangan heran Sekjen kita itu Ganti tiga kali Dan Mas Kimi yang Yang ketiga Dan alhamdulillah sampai ke finish Ya Hari ini sampai ke finish Oh iya segera Dimanggil Ketua SC Untuk mendampingi Ketua Umum Dan juga Ketua UC Atau yang mewakili Ada Sekar Paris disini Disilahkan untuk mendampingi Iya silahkan Ketua Padilnya mungkin masih ada di luar Kita hitung bersama-sama Satu Dua Tiga Iya Mungkin kedua Isatkan bantuan-bantuan Dengan indian resmi Komisi B Membahas tentang program kerja Dan Komisi C Membahas tentang rekomendasi Seperti yang sudah diumumkan oleh Panik JASJ sebelumnya Bahwa Pembagian Komisi A B Dan C Itu harus sudah ditentukan oleh Kepengurusan Di masing-masing Baik di PW Maupun di PD Saya berharap Teman-teman Yang Mewakili Ketua yang mewakili Kepengurusan yang masing-masing Sudah memiliki nama-lama calon Nama-nama orang Yang akan dimasukkan ke Komisi A B dan C Terkait dengan Mereki Kita mengikuti terhadap Aturan-aturan Yang ada Deduang dalam Ikatan Bantuan-Mulain Sesuai dengan Pasal 1 Yang didalamnya Dapat 4 poin Yang tidak Deduang dalam Anggaran 4 tangga Iwo Hasil 111 Kalo 2017 Yang kedua Terkait dengan Keanggotaan Kita tadi Membahas Terkait Kartu Anggota Yang mana Terkait Kartu Anggota Banyak yang Mengusulkan Menerbikkan Kartu Anggota itu Untuk tingkat Pengurus Daerah Itu diterbikkan oleh Pengurus Bilayah Dan untuk Pengurus Bilayah Diterbikkan oleh Pengurus Pusat Yang pun Bentuk administrasi Yaitu Semisar 100 ribu Berlaku Untuk 3 tahun Yang kedua Terkait dengan SK Pengawasan Pengurus Daerah Dan Pengurus Bilayah Banyak Pasukan Yang meminta Untuk Terkait dengan SK Baik PD Atau PW Itu Tidak Dikenakan Biaya Namun Tertai dengan Namanya juga Yang di dalam Pengurusan Yang pertama Awalnya Kita mencantumkan Nama media Banyak juga Di Komisi A Mengusulkan Tidak Mencantumkan Media Tetapi Mendapatkan Rekomendasi Dari Perusahaan Medianya Tersebut Meminta kepada Pimpinan Sida Untuk Distudui Untuk Membentuk Kansu Terima kasih IWO 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 Baik Mohon dijin Untuk menyampaikan Regimendasi Dari Komisi B Yang pertama Terkait dengan Kelengkapan data Melengkapi data Keanggota Untuk Mencapai Target IWO Yaitu Konstituen Dewan Pes Dalam Seratus Hari Kerja Memberikan Kewenangan Kekanak PW Untuk Menerbitkan KTA Menggunakan Sistem Barkot Dan Dicetak Secara Otonoh Berikutnya Membuat Lembaga Pendidikan Jurnalistik Yang disebut IWO Institute Yang berisi Terkait dengan Pendidikan Prawa KW Lakiat Jurnalistik Dan Sekolah Jurnalistik Harus Dilakukan Dengan Kolaborasi Antara Lembaga Dan juga Lintas Sekkor Untuk Mengikis Eksklusifitas Kelompok Kelompok Terkentu Dan juga Polatik Yang Tengah Untuk Membuktikan Bahwa IWO Bermatabat Berikutnya Memberikan Perlindungan Terhadap Media Terkait Diskriminasi PEMDA Ini Curhatan Dari teman-teman Daerah Terkait Terkait Diskriminasi PEMDA Dengan Persoalan Persyaratan Verifikasi Dewan Peres Mohon di Tidak lanjutin PEMDA PEMDA Bukanya mawar Bunga melatih Yang Dasyat Dan semakin Hebat Tetap Ibu Itu Harga Mati Tidak lanjutin PEMDA Tidak lanjutin Tidak lanjutin Lanjut Aidikan Aplikasi Meminta PP Untuk Meklarifikasi Bahwa Dewan Peres Bukan membuat Undang-undang Tapi Organisasi Yang Dibuat Undang-undang Rekomendasi UKW Dikoordinasi Dari PP Harapan Dari teman-teman Dari PD Dan PW Dan Komisi C Lanjut Dengan Perlindungan Hukum Dari Teman-teman Jurnalis Yang Dida Agar PP Membentuk Apokan PES Gitu Kan Kami hanya Menyampaikan Lanjut PP Menyiapkan PDH Atau Baju Serangang Satu Atau Satu Indonesia Oke Saya Kami sampaikan Assalamualaikum Mbak Pemutu Nahi Wabarakatuh Keikatan Walkan Online Nomor 5 KPTS Garis Mering Mubes 2 Garis Mering Iwo Garis Mering PP Garis Mering 12 Garis Mering 12 Romawi Garis Mering 2022 Tentang Pengesahan Hasil sidang Komisi A B Dan C Dalam Musyawara Bersama Dua Ikatan Wartawan Online Dengan Dengan Peramat Tuhan Yang Bersama Musyawara Bersama Dua Ikatan Luar Tuhan Online Dan Ini Menimba Seterusnya Mengingat Seterusnya Memperhatikan Seterusnya Memutuskan Menetapkan Pengesahan Hasil Komisi A Organisasi Dibilang Organisasi Ikatan Wartawan Online Sebagai Manak Terlampir Dan Merupakan Satu Kesatuan Dengan Keputusan Ini Kedua Hasil Sidang Komisi A Organisasi Ijin Ulang Kedua Hasil Sidang Komisi A B Dan C Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum Pertama Keputusan Merupakan Pendolong Dalam Penyelengganan Organisasi Ikatan Wartawan Online Periode 2022-2027 Ketiga Surat Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Dikudian Hari Terdapat Keperiorian Akan Disempurnakan Kembali Ditetapkan Di Tanggeran Pada Tanggal 2 Desember 2022 Pimpinan Sidang Ketang Bersama Dua Ikatan Wartawan Online Dwi Kristianto Ketua Menang Anggota Amri Arti Sekretari Semangat Anggota Fitra Alias 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 Yadi Anggota Nurdin Suhendi Ruhendi Anggota Dan Soni Kusin Ardian Anggota Saudara Saudara Edo Memperoleh Dukungan Sebanyak 27 Delegasi Saudara Dilakukan Pemeriksaan Dari 27 Itu Yang Benar 23 Yang Selanjutnya Saudara Liat Memperoleh Dukungan Sebanyak 5 Delegasi Selanjutnya Nanti Kita Diskus Kema Ini Apakah Ini Sudah Memperoleh 30% Suara Dari Total Semua PNPW Dan PB Yang Satu Sebentar Ya Bisa Sampai Empat Calon Empat Calon Terjadi Tapi Memang Indah Lagi Karena SJ Menetapkan Kriterian 30% Ini Luar Biasa Ketika 50% Partai Indonesia Ini Membalik Ke 50% Parlement Presiden Presiden Justru Kita Menaikkan Dari 20% Itu Luar Biasa Kalau Ada Yang Melisir Dekan Cerdas Ini Luar Biasa Nah Karena Malam Ini Sudah Tidak Normal Untuk Kita Bekerja Kemudian Agak Irrasional Juga Menggambai 30% Maka Mending Dikateri Kembali Diseler Ini Usulan Persentasenya Ditu Lantas Dibuka Peluang Yang Sama Kembali Kita Membuka Di situ Jadi Kalau Ada Orang Bila Persentasenya Dinainkan Kita Sepatah Kemudian Ditutup Itu Tidak Fertiga Jadi Supaya Ada Aura Baru Kondisi Baru Adalah Kita Kuat Baru Dengan Membuat Lebih Rasional Disederhan Disederhan Diturunkan Maser Maser Kemudian Dibuka Peluang Kali-kali Malah Berturang Atau Malah Bertambah Dan Kita Belum Tahu Itu Ini Adalah Pengalaman Pengalaman Kali Dalam Perjalanan Juga Ibu Insya Allah Nanti Menjadi Catatan Juga Ya Apa ya Jejak Digital Kedepan Bahwa Kita Ternah Memalami Hal-hal Seperti Jadi Belum Kayak ini Jangan Mula Kita Buang Tapi Juga Jangan Mula Kita Dorong Terus Untuk Ini Tidak Bakalan Ketemu 30% Tim Mencermati Dan Menghitung Memverifikasi Dan Memberikan Penilaian Maka Dengan Ini Sampai Saat Ini Empat Calon Bakal Calon Ketua Iwo Tahun 2022 2027 Baik Haji Bangroji Teli Natalia Edward Panggapian Dan Dutri Betair Berlum Memeruhi Ya Sebenarnya Saya Yang Perlu Yang Tahu Kalau Semuanya Ada Disini Sebentar Ini Banyak Yang Tidak Lolos Banyak Yang Tidak Lolos Ini Karena Hanya Satu Orang Tanda Tangan PD Itu Tidak Satu Orang Dia Ada Kedua Satu Berwakil Siapa Cuma Masih Kami Permudah Toleransi Tapi Setelah Kami Toleransi Ternyata Humpungan Tetap Tidak Mencapai Ini Bukan Menghamat Gitu Saya Mohon Teman Teman Paham Kalau Memang Besok Ditunda Ada Alternatif Yang Lebih Bagus Di Jari Wali Ini Dipanggil Ketua Ketuanya Jadi Lebih Mudah Ketua 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 Masuk Ketua 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 selain hukuman adalah kesan-kesan lainnya yang disesuaikan dengan saat ini buat apa kita menghormati berkas-berkas lainnya selain hukuman itu artinya ada beberapa teknikasi yang terjadi konten semuanya terima kasih sekarang 4 calon bakal ketua itu belum memenuhi syarat dukungan 30% sesuai dengan tata tertib yang sudah kita sepakati sekarang kami pimpinan sidang memberikan opsi kepada teman-teman dan tadi para bakal calon ketua itu sudah sepakat kalau pemilihan diundur besok pertama itu karena situasi sudah tidak kontusif, teman-teman sudah banyak yang di kamar, teman-teman ada yang di luar dan sebagainya, tidak fokus ini yang kedua ada opsi apakah bisa dibuka pendaftaran calon baru dari 4 calon yang ada bagaimana teman-teman? tidak bisa berarti 4 calon oke berarti Pak Ketua Dewan Etik silahkan pasti terus dimulai bukan pukul 8 kalau kita hangun ya pukul 8 sidang dimulai bukan pukul 8 kita berubah jadi yang akan kita teritah lagi selanjutnya pukul 8 tepat kita sudah berada di luar sidang ini adalah bagian dari dinamika organisasi dan apapun kejadiannya itu adalah buah dari apa yang kita lakukan situasi menjadi seperti ini pasti ada penyebabnya tapi oke lah kita tidak akan kembali ke belakang kita sekarang mencari jalan keluar ya apa jalan keluarnya tadi saya Bang Is Bang Is sebagai pendiri sama Edo dan Aji sebagai caketum tadi kita sempat ngobrol dan ada solusi dari mereka solusinya senada dengan kalian ya ini karena ini deadlock maka dikembalikan ke pengurus lama siap terima kasih terima kasih terima kasih Edo ketom untuk memperkuat saya tambahin dikit untuk memperkuat itu teman-teman yang akan pulang kita buat drag tanda tangan di atas kertas saya kembalikan ketom teman-teman hadir disini ini untuk legalitas saja siap saya perlu buat kembali nanti kita tanda tangan semua nanti kita tanda tangan semua nanti kita buat kembali maksudnya yang ada belum ada otomatik sepuluh tetap tidak perlu kita ambil itu mobos mobos hari ini tidak ada Pak ini kawan ini untuk kekuatan kita sebagai bukti sebagai bukti untuk laporan kalian karena nanti kita buat minimal kita kertas atau foto nanti kita print kita anggap mobos tidak ada kalau perlu saya akan memberikan pernyataan bahwa ini adalah bagian dari proses untuk menuju mobos berikutnya atau pertemuan berikutnya mobos mobos lagi ketua jadi redaksionalnya nanti kita bahas bersama seperti apa tapi harus menguntungkan kita semuanya jangan diadakan kalau bisa diadakan di luar jangan di tengerang lagi ini itu tenis lah ya tenis sekarang kita sepakat kalau memang kita sepakat kita kembalikan lagi ke Pak jangan kita dengan para peserta mubah kawan dari SJ maupun Bimbenan Sidang bahwa tadi kawan-kawan sudah menyepakati bahwa karena jendok maka dikembalikan ke pengurus lama ini ya pemerintahannya nih kabinetnya nah pengurus lama ini berkewajiban untuk mempersiapkan mobos selanjutnya tapi 6 bulan sedang dipertanyakan apakah cukup mempersiapkan untuk 6 bulan itu baik di tingkat BP maupun di tingkat kawan-kawan itu menyangkut biaya dan lain sebagainya itu harus dipertimbangkan juga nah kalau itu akan berubah 6 bulan menjadi 1 tahun maka kami minta surat juga dari sidang AUC SC yang menyatakan bahwa yang tadi digugurkan keputusan itu dicabut kemudian diterbitkanlah surat yang mengatakan bahwa mobos akan dilanjutkan tahun mendatang 1 tahun ke depan baik-baiknya gini ma kita masih di kumpul dari wartawan 6 yang saya banyak kenal tapi kan ini adalah takdir hanya Allah yang bisa mengatur kembali dengan peran kita akhirnya kita diberikan pilihan ada pilihan yang rada lembut ada yang tidak lembut tinggal kita percayalah kawan-kawan ini adalah simbol-simbol tanda-tanda kemajuan ini dia jadi jangan kita lihat lihat ya kalian menghasilkan 4 calon yang bisa meneruskan Mas Jodi pada 2 hari ini gak mudah yang saya sebut tadi malam kita membuat kegilaan demokrasi saat orang mentok di 20% kita berani 30% ini hebat ini bukan konyol nah sekarang ada deadlock jangan dianggap ini aib ini tantangan siapa yang mampu menyelesaikannya dia yang paling baik amin kan jadi kawan-kawan kami bangga ini 2 orang putra Sumatera dan putra Banten ternyata punya nalaritas yang tinggi ketimbang baper nah ini kita harus camkan kita bersyukur apa yang dibuka oleh Mas Jodi selama nyaris 7 tahun ini 5 tahun Alhamdulillah inilah jadi jangan dilihat negatifnya kami bangga apapun undek-undek tadi telah berlalu kita tinggal tata kelola ke depan menjadi nilai-nilai positif kalaupun tadi Edo dan Aji sudah mengidekan Edo dan Aji punya tugas lagi mohon kumpulkan kawan-kawan yang presidium juga supaya duduk ngariung kan ini mumpul gak bayar kalau di luar kalau di dalam kan kita kena cas lagi nah bagaimana caranya kita ngopi lah kalau untuk ini saya pikir ada uang teman saya uang abang uang mas untuk membayarannya sudah ngopi insya Allah jadi pun pertemuan tadi kalau saya lihat karakter dari kawan kita di depan mungkin mau berhitung beban juga kalau dia ikutkan aturan dengan cermat beban kita besar di hotel kena penalti kalau dia tidak ikutkan bagaimana kalau seperti apa sudah begini jadi harapan kita kami hormat kami bangga punya kawan-kawan pw dan pd yang luar biasa ini gak ada yang salah karena kita ketika nanti pimpin di tambahkan untuk berapa tahun kemudian dikendalikan oleh jangan berapa tahun satu tahun iwan dipimpin di udonok belum bulit nah itu sendiri nah ini dia dulu nanti terkipelas terkipelas nah jadi aku selamat kalau ada angkara-angkara rumah tangga jika korum ini kayak enggak bang enggak kalau korum ini kacau-kacau kayak begini ini kacau itu kan balik ke majelis etik etik betul ketua umum ketua umum otomatis ya otomatis 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 ini sebagian ada di sini kita dengar tapi kalau perusahaan nanti yang gak dengar kan beda makanya legalitas itu lah dibutuhkan diterbitkan diterbitkan oke siap sekarang yang mau menerbitkan SC ya SC SC dan pimpinan dan pimpinan pimpinan kan begini ini kan pimpinan sidang ini hasil keputusan pesertamu jadi mereka tetap melanjutkan agenda sidang-sidang kelima tadi yang macet tadi yang terkunci tadi boleh boleh izin ngomong jadi kalaupun ini nanti dilanjutkan tidak juga dari awal kita selesaikan aja tinggal jalannya yang terputus makanya penambahan itu yang kedua pimpinan sidang atasannya ada SC makanya tadi kami kembalikan sudah ke SC untuk penerbitan surat itu itu lebih lebih apa ya lebih baik lebih baik SC tapi ada ide yang gak juga ikut menandatangani tapi kami mengetahui disitu menandatangani semua pimpinan sidang kami yang mengetahui itu menandatangani mereka perlu menandatangani yang sudah ada di ADNG ini hanya legalitas untuk memperkuat ADNG tadi mungkin gini satu atau dua dari wakil mereka untuk mengetahui atau saksi ini kan digunakan untuk bagaimana kalau misalnya tadi Mas Jodi sudah mengusulkan misalnya perwakilan dari kawan-kawan bayangan saya dari sebelah timur siapa dari sebelah barat siapa dari sebelah tengah siapa kalau butuh saksi saksi pw yang banyak ini jadi gini sekarang teman-teman pengennya gimana saya mengusulkan timur pengah barat itu sebagai saksi sekarang timur siapa timur siapa kita bisa juga dibilang disini karena kelompok yang sana nanti juga oke berarti disepakati disini jadi gini aja ini saran 2 dari kelompok sini yang meminta dilanjutkan 2 dari kelompok sana yang menolak jadi fair atau kalau perlu satu-satu aja lah satu hanya sebatas mengetahui hasil rekomendasi dari MUBES hari ini yang kita tunda yang dilanjutkan sekarang kita singkat saksi dari siapa siapa pimpin oke nah ini kami sudah dalam pesawat ini ini mau balik kanan menuju foto palang korea kegurangan kita istriwan ingatkan kembali dalam petal bawahan ini tidak diperkenankan untuk merokok termasuk rokok elektrik dan usai dalam peraturan keselamatan petal bawahan Sibyo diarah untuk merusak menonaktifkan dan mengganggu sistem kerjalan pendeteksi asos di kamar kecil untuk alasan keselamatan petal ini kita sudah kita pimpin darat ciri-ciri kelengkraya selamat menikmati selamat menikmati suku dayak di Kalipatan ayo nih luar biasa ini ini jilka suku dayak di Kalipatan kami sudah sampai di bendara ciri-ciri terima kasih kawan terima kasih Tuhan terima kasih para pendokong kami dari ikatan wartawan online ini pada jam pukul 14 lewat 20 menit kami sudah tiba di Palangkaraya di Bundaran Cilikriwut ini armada kami dan dari sini kami akan pulang kalau menuju Muara Teweh dari sini 9 jam tapi kami harus mutar dulu melalui Palang Kota Banjarmasin karena ada pekerjaan lagi yang kami lakukan daaah terima kasih